Pada kesempatan ini mari kita berbicara mengenai adanya perubahan dalam aspek pedagogi karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja yang dapat dikembangkan atau apa saja yang mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan zaman. Yang pertama adalah menjalankan aspek pedagogi pembelajaran aktif. Dulu keaktifan dipicu oleh perintah guru, seorang guru yang biasanya akan memberikan perintah agar siswanya menjadi aktif. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, keaktifan itu justru dipicu oleh sistem yang dikembangkan. Misalnya apa? Buatlah suatu kelas di mana masing-masing siswanya memiliki komputer yang saling dihubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian diinstalasi sebuah program. Nah, melalui program itulah dibuat suatu skenario di mana antara siswa tersebut akan saling berlomba atau bersaing. Nah, di antara siswa tersebut pasti nanti akan ada yang mengalami kesulitan. Disitulah dia mulai menanyakan kepada guru bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Atau ada siswa yang selalu menang dalam berkompetisi. Dia akan men-sharing kenapa dia bisa menang. Nah, aplikasi-aplikasi berbasis kompetensi ini bisa dipergunakan sebagai contoh untuk menstimulasi metode pembelajaran aktif. Cara lain adalah, kalau dulu instruksi diberikan secara seragam ke seluruh kelas. Ya, jadi seorang guru memberikan satu instruksi yang sama dan seluruh kelas diminta untuk menjalankan instruksi itu. Tentu saja belum tentu suatu mata subjek pembelajaran atau pokok bahasan cocok untuk semuanya. Tapi instruksi itu sekarang bisa diberikan secara variatif ke kelompok-kelompok. Kenapa? Karena ada saja misalnya kita install permainan simulasi yang memiliki skenario yang berbeda-beda. Misalnya sekarang kita ingin skenario menjalankan suatu bisnis. Ya, untuk siswa A yang senang basket, bisnis terkait dengan basket. Kemudian untuk siswa B yang senang memasak, bisnisnya terkait dengan masak. Siswa C yang juga mungkin misalnya dia senang membaca buku terkait dengan bisnis penjualan buku. Artinya apa? Masing-masing siswa bisa melakukan eksperimen sesuai dengan bidang minatnya. Itu dimungkinkan dengan adanya berbagai aplikasi teknologi yang ada. Dari sini diharapkan maka siswa akan sangat aktif dalam melakukan metode pembelajaran. Hal lain yang terkait dengan pedagogi pembelajaran aktif misalnya. Kalau dulu variasi kegiatan itu tidak banyak. Sekarang dengan adanya aplikasi, skenario itu menjadi tidak terbatas. Ya, mereka yang senang bermain misalnya bermain sim gitu ya, sim city atau sim-sim yang lain. Bisa membuat skenario macam-macam. Misalnya dalam satu kota dibangun tiga gedung, dua sekolahan, satu rumah sakit. Hasilnya berbeda dengan satu kota yang dibangun misalnya rumah sakitnya lima. Sekolahannya tujuh, kemudian tidak ada gedung tapi ruko-ruko misalnya. Nah, skenario itu bisa dikembangkan oleh siapapun siswa. Dan setiap skenario akan menghasilkan hal-hal yang berbeda. Nah, disitulah memberikan tantangan kepada masing-masing siswa untuk menghadapi skenario yang berbeda-beda. Sebagaimana layaknya kehidupan. Nah, yang menarik adalah guru bisa merubah skenario itu dari yang mulai paling mudah, lama-lama menjadi sulit. Hal itu bisa diterapkan dalam pembelajaran semacam matematika, geometri, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Nah, aspek pedagogi yang masih dalam pembelajaran aktif, kalau dulu itu kecepatan belajar sangat tergantung dari agenda program yang dikembangkan oleh guru. Sekarang kecepatan belajar sangat tergantung dari peserta didik. Kita paham bahwa peserta didik itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Tergantung dari materi yang diberikan. Misalnya, sebuah materi yang terkait dengan misalnya mereka diminta untuk belajar not balok, atau not ba-angka dalam musik. Mungkin mereka yang terbiasa dengan musik akan cepat sekali menangkap itu. Tetapi yang tidak terbiasa akan lama. Nah, disinilah maka mereka bisa mulai menyesuaikan metode pembelajaran dengan kecepatannya masing-masing. Kenapa? Karena setiap siswa menggunakan aplikasinya sendiri-sendiri. Lihatlah contohnya bagaimana seseorang siswa sekarang bermain aplikasi petualangan. Ada yang bisa cepat sekali menuju ke satu tempat, tapi ada yang harus pelan-pelan yang mempelajari dulu lingkungannya dan lain sebagainya. Intinya adalah peserta didik bisa belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Contoh lain misalnya mereka belajar main gitar dari Youtube. Ada yang begitu melihat cepat sekali bisa belajar gitar, tapi ada yang butuh latihan beberapa kali. Nah, disini semua kecepatan belajar sangat tergantung dari siswa, bukan dari agenda sang kudu. Sekarang kita lihat aspek pedagogi yang lain, yaitu bagaimana menciptakan keinginan atau kemampuan siswa untuk bekerja secara kolaboratif. Dulu itu kan banyak sekali kalau kita kasih PR, tugas, itu sangat berorientasi pada individu. Sekarang dengan adanya banyak aplikasi, bisa berorientasi dengan kerja sama kelompok. Misalnya apa? Carilah aplikasi dalam jaringan yang menuntut adanya kerjasama antara sejumlah individu. Misalnya apa? Misalnya dalam suatu permainan, beberapa orang diminta untuk membangun sebuah bangunan, misalnya pakai Minecraft yang sekarang itu sedang lagi in di kalangan anak-anak. 5 orang seolah-olah menjadi kontraktor, menjadi arsitektur, bisa membuat satu bangunan secara bersama-sama. Wah di situ terpaksa mereka akan saling berdiskusi bagaimana supaya bangunannya itu bagus. Atau mereka akan membagi tugas, ada yang bikin bangunan, ada yang bikin lanskap taman, ada yang bikin kendaraan, ada yang bikin jalan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah aplikasi-aplikasi semacam inilah yang akan membantu siswa untuk saling berkolaborasi. Sebab tidak mungkin satu orang akan menyelesaikan tugas yang sulit tanpa berkolaborasi dengan yang lain. Aspek kolaborasi lain misalnya. Kalau dulu, saking banyaknya siswa 25-40 dalam kelas, seringkali guru menganggap siswa itu sebagai individu yang ngomongin, semua sama. Padahal kenyataannya mereka itu kan berbeda-beda. Oleh karena itu, harus ada model aplikasi yang bisa di-customize sesuai dengan masing-masing individu. Dengan kata lain, aplikasi-aplikasi yang dikembangkan baik untuk matematika, biologi, kimia, fisika harus bisa memilikan pilihan menu sesuai dengan anak-anak. Ada anak-anak yang kalau belajar matematika lebih senang belajar aljabar dulu. Tapi ada yang lebih senang lewat ruang geometri. Ada yang lebih senang ngitung-ngitung melalui aritmetika. Biarkan mereka mengeksplorasi itu semua. Karena apa? Karena individu merupakan pribadi yang sangat unik dan heterogen. Nah, sama pula dalam hal pedagogi kolaboratif. Dulu peserta didik fokus pada pencapaian dirinya semata. Sekarang mereka harus saling bekerjasama dan saling memberikan dukungan. Banyak sekali permainan yang harus dijalankan secara bersama-sama atau kolaboratif. Misalnya apa? Permainan pesawat yang di dalamnya ada dua pilot. Satu pilot, satu pilot. Di mana dua-duanya harus saling kerjasama. Atau ada aplikasi. Ya, mereka harus istilahnya mengejar sesuatu. Misalnya pemburu yang harus mengejar binatang buruannya. Tapi karena binatang yang begitu pintar, mereka harus menyusun strategi agar bisa menangkap binatang itu. Atau seorang polisi yang harus menangkap beberapa penjahat sekaligus. Atau beberapa polisi menangkap satu penjahat sekaligus. Disimulasikan dalam bentuk game. Mereka harus bekerjasama untuk bisa melakukan itu. Otomatis komunikasi akan terjadi antara mereka. Bagaimana dengan pedagogi yang akan mendukung kreativitas? Dulu itu kan biasanya menggunakan bahan pembelajaran yang langsung sudah dihasilkan. Sekarang bahan pembelajaran itu didapat secara kolektif. Maksudnya begini. Dulu kita dikasih, masing-masing anak dikasih Lego. Legonya itu dipakai untuk membangun sesuatu. Nah sekarang ini, coba Anda silakan berikan tugas ke dalam peserta didik. Di mana apa? Mereka akan menciptakan sendiri hasil karyanya masing-masing. Berikan mereka aplikasi CAT CAM. Atau aplikasi yang bisa untuk membangun suatu prototipa. Prototipa apapun. Bangunan boleh. Baju fashion boleh. Desain robot boleh. Masing-masing mereka nanti akan mencoba berkreasi membangun sesuatu. Nah hanya saja kali ini, dalam membangun itu mereka harus bekerjasama. Kenapa harus bekerjasama? Karena setiap orang memiliki bakat dan kekhususannya masing-masing. Berikan mereka tantangan dalam berkreasi. Misalnya apa? Mereka diminta untuk dengan komputer yang masing-masing untuk membuat suatu lingkungan besar, misalnya membuat sekolah gitu ya. Membuat model dari sekolah. Di mana di dalamnya ada kelas, ada ruang guru, ada tempat lapangan voli, dan lain sebagainya. Nah cuman syaratnya, mereka harus mengerjakan secara cepat sekaligus berlima. Nah berlima ini mereka akan saling berkolaborasi dan saling berkreasi. Ya kadang-kadang kita bisa belajar kreativitas dari teman-teman yang lain. Yang kedua misalnya. Dulu biasanya kalau kita dikasih soal ya, itu jawabannya sudah diketahui sebelumnya. Karena biasanya soal itu pernah diujikan ke kelas-kelas yang lama. Sekarang itu soal itu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kenapa demikian? Misalnya saja, kalau dulu soal yang sudah ditanyakan kepada siswa-siswa generasi sebelumnya ditanyakan kembali ke kita. Padahal mungkin zaman sudah berubah. Salah satu yang biasa dipakai adalah bagaimana masing-masing siswa sekarang membuat soal untuk dikerjakan temannya yang lain. Artinya apa? Artinya antara mereka sendiri akan saling belajar satu dengan yang lainnya. Atau mereka bisa juga dihadapkan pada soal-soal yang jawabannya tidak benar atau salah, tetapi mereka harus memutuskan sesuai dengan wisdomnya masing-masing. Persoalan yang sifatnya dilematis misalnya. Di mana kalau misalnya mereka dikasih sebuah skenario yang harus mengambil keputusan. Apakah mereka ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Masing-masing skenario ada plus dan minusnya. Biarkan mereka memilih. Nah, dengan kreativitasnya masing-masing, mereka pasti akan bisa memilih pilihan yang terbaik. Metode pelajar integratif. Ya, dulu tuh ada batasan nyata antara teori dan praktek. Di kelas belajar teori, di laboratorium belajar praktek. Sekarang dengan adanya aplikasi, teori dan praktek itu bisa sekaligus jalan bersama. Ketika kita belajar misalnya pencampuran dua zat kimia, satu asam, satu basa. Dulu kita hanya bisa membayangkan rumusannya dulu, ditulis di papan tulis, cuman prakteknya nanti di laboratorium. Sekarang dengan menggunakan internet, di depan komputer Anda langsung bisa mencampur asam apapun dengan basa apapun dan bisa langsung melihat hasilnya. Dulu kita dikasih tahu kalau warna merah ketemu biru menjadi ungu. Kalau merah misalnya bertemu dengan hijau atau merah bertemu dengan abu-abu atau merah bertemu dengan hitam, kita diminta untuk membayangkan dulu. Nanti kalau di rumah, praktek, atau di laboratorium baru bisa tahu apa yang terjadi. Sekarang kita bisa mencampur ratusan warna sekaligus dan langsung melihat hasilnya di komputer. Artinya apa? Antara teori dan praktek sudah bisa terintegrasi. Nah dulu kalau kita ingin belajar sesuatu, biasanya tidak bisa keluar dari subyek yang ada. Misalnya kita ingin belajar mengenai sistem pencernaan tubuh manusia atau sistem peredaran darah, tidak akan keluar dari subyek itu. Kenapa? Karena kita harus fokus membahas hal tersebut. Tapi ketika sekarang itu semua bisa saling dihubungkan, ketika kita belajar sistem pencernaan, mendadak kita bisa belajar sistem peredaran darah. Kenapa? Karena darah yang membawa sari makanan. Ketika kita belajar sistem penapasan, kita tiba-tiba bisa belajar sistem pencernaan darah juga. Karena darah membawa oksigen. Nah itu mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena semuanya disimulasikan di komputer. Tidak ada tubuh manusia atau bagian tubuh manusia yang tidak memiliki hubungan dengan yang lain. Nah model-model belajar semacam ini mengajarkan kepada siswa untuk belajar secara sistemik, secara holistik. Jadi mereka bisa melihat bagaimana kalau saya melakukan sesuatu berdampak terhadap yang lain. Belajar pun semakin integratif. Dulu subjek ilmu yang dipelajari biasanya sangat vertikal. Artinya sangat fokus. Matematika ya matematika. PMP ya PMP. Biologi ya biologi. Sulit sekali bikin tematik. Tapi sekarang membuat tematik menjadi sangat mudah. Karena tema apapun yang kita pilih di dunia nyata ini bisa disimulasikan di komputer. Misalnya kita mempelajari temanya apa saat ini. Temanya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Disitu bisa belajar biologi, bisa belajar geografi, kita bisa belajar matematika, kita bisa belajar kimia pada saat yang sama. Kenapa demikian? Karena hal tersebut sebenarnya saling berhubungan. Dan dari kecil sang siswa sudah mulai diharapkan bahwa mempelajari sesuatu itu tidak harus dibatasi dengan ilmu. Tetapi bisa saling berhubungan subjek-subjek ilmu tadi. Istilah interdisiplin, intradisiplin, antardisiplin, crossdisiplin. Jadi semungkin terjadi disini. Ketika seseorang anak belajar membuat puisi misalnya, temanya membuat puisi. Disitu dia belajar bahasa Indonesia. Disitu dia belajar sastra. Disitu dia juga belajar mengenai ilmu bumi. Karena dia akan menggunakan, apa namanya, dia akan menggunakan analogi-analogi benda yang ada di sekitarnya. Artinya dia belajar IPA juga. Dia akan belajar ilmu sosial. Karena di dalamnya dia ingin berkata-kata sesuatu yang berhubungan dengan orang di sekitarnya. Nah itulah pembelajaran tematik yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dulu siswanya 25, gurunya satu. Sekarang dengan ajanya internet, aplikasi, dan lain sebagainya. Satu tema bisa diajarkan oleh berbagai guru yang berbeda. Bahkan kadang-kadang kita bisa belajar dari guru yang tidak hanya ada di sekolah kita. Tapi dari manapun kita bisa belajar. Metode belajar yang evaluatif. Dulu yang menentukan benar atau salah, baik atau tidak, itu guru. Saat ini guru bersama peserta didik bisa-bisa disalin berdiskusi untuk menentukan nilai atau untuk menentukan kemajuan. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Mereka bisa sama-sama melihat. Artinya apa? Dua-duanya bisa saling berevaluasi dirinya. Keberhasilan seorang guru adalah jika dia bisa membuat siswanya berhasil dan sebaliknya. Guru dan siswa sama-sama belajar. Dulu yang namanya nilai biasanya adanya formatif dan sumatif ya. Sekarang dikenal tipe diagnostik. Apa itu? Semua hasil pembelajaran dari siswa bisa dilihat trendnya. Bisa dievaluasi secara lebih detail. Sang anak ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Intervensi seperti apa yang harus diberikan agar siswa ini menjadi pintar. Dulu sangat sulit. Kenapa? Karena seorang guru terbatas kemampuannya. Mungkin dia tidak tahu mengenai hal-hal yang terkait dengan psikologis. Tidak tahu yang terkait dengan hal-hal yang lain di luar pedagogi belajar mengajar. Tapi dengan bantuan komputer, seorang guru bisa dipandu. Anak seperti ini, kelebihannya di mana, kekurangannya seperti apa. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk memastikan dia bisa maju dalam belajar. Demikianlah contoh-contoh dari pedagogi-pedagogi zaman modern yang mulai diperkenalkan ke berbagai sekolah. Mengapa? Karena pada saat ini kita memasuki abad ke-21 yang segalanya sudah berubah. Tapi prinsip tetap satu. Teknologi informasi adalah untuk facilitate learning dan untuk meningkatkan kinerja proses pembelajaran.